Intro Halo teman-teman semua kembali lagi di game One Piece Adventure of Pirate Loh kok gak Voyage Chronicle nih bang? Ya karena kita main di server K74 ya By the way ini akun temen lulusan gaming nih Oke kita bakalan review satu karakter yang katanya jauh lebih GG daripada GOLDY ROGER Bener gak nih kira-kira temen-temen? Siapa lagi ya kalau bukan anaknya? KAPTEN S Ya mantep banget nanti kita bakalan lihat nih Apakah sudah BMAX dan juga untuk skillnya sudah SP Kita lihat untuk ranking ROGERnya dulu ya Oke di server K ini poin tertinggi 9960 Ada kemungkinan lebih tinggi ya Kalau misalnya kita ke bagian yang Sultanya jarang Itu serius Bagus banget untuk diterusin ya Servernya kayak gitu temen-temen Kita langsung aja deh Masuk ke hero nya dulu Kira-kira hero nya Ini BMAX semua temen-temen Dan hero UR semua loh Gila ya Dan udah SP semua kah? SP level 1 Marco SP Ini SP juga Gila Udah bagus banget sih Dan ini gak ya Karena 2 hero gratisan Jadi gak di SP-in Ini udah bagus banget nih KAPTEN S Udah SP 2224 Oke VIP nya VIP 3 Dan CP nya 5,49 million Atau 5,5 million ya Sudah level 312 Mungkin kita bakalan sedikit bahas Karena Ini udah SP ya Jadi kita bahas Sesuai dengan levelnya Temen-temen KAPTEN S Bener gak nih Dia lebih bagus daripada Goldie Roger Kita lihat Untuk line Dia nyerangnya line attack ya Dan deal 176% damage Ada critical damage Naik 10% Sementara Dan deal 200% Tambahan damage Jika Has Firefly Tag Jadi harus ada Firefly tag ya Biar tambahan Damagenya lebih tinggi Lalu bisa mencuri Steel 10% Maksimal HP From one of the kill Skill ya Salah satu dari Skill target Temen-temen Terpicu per turn ya Setiap turn Lalu mendapatkan Sunflare 2 Increase basic attack damage Sebesar 50% Of your critical ya Selama 2 putaran Dan gak bisa dihapus Ini mantep banget ya Salah satu hero Yang memiliki basic attack Dengan damage tertinggi Temen-temen Oke Kita lanjut Dan disini Sudah level 2 SP level 2 itu Attack HP critical naik Critical damage resistance naik If you have flame sheet Jadi ada flame sheet Lalu disini Tadi ada sunflare ya Flame sheet Sunflare Firefly Flame sheet Dia bisa mengkonsumsi Flame sheet ya Lalu Menghapus semua The buff Dan increase The buff resistance 40% This effect Selama 2 putaran Oke If you have Flame sheet Temen-temen When your action Pastar Ini bakalan Mengkonsumsi Semua flame sheet Ada konsumsi Berapa gitu Gak ada ya Bisa menghapus Semua debuff Temen-temen Catet Dan kita lihat Untuk ultinya Fire pillar Menyerangnya AOE ya Temen-temen Dan disini Ada firefly Firefly itu Deal 150% Damage Based on Caster attack Atau Based on CS attack S ya Selama 2 putaran Gak bisa Dihapus Kayak burn Burn Ya memang Burn Cuma Namanya Firefly Damagenya Jauh lebih Gede Daripada Burn Yang pada Umumnya Menyerangnya Semua target Dan disini If you Apa nih Oke Ada tambahan Damage Jika Target itu Sedikit Sampai Dengan 25% Dan Bisa Mengabaikan Damage Resistance Sebesar 20% Oke Jika Ace Deploy Atau Ditempatkan Di depan Dan Tanpa Ini Shield Ada Shield Satupun Spend Level Of Flamesheed Lalu Bisa Mendapatkan 20% HP Shield Dari Maksimal HP Nya Si Aceng Gak Bisa Dihapus Untuk Shield Lalu This Effect Can Only Trigger Bisa Terpicu Hanya 1x Per Turn Mantep Sekali Setiap Turn Jika Ace Still Has Flamesheed Spend Another Level Deal 10% More Damage To All Target Based On Their Maximal HP All Friendly Unit Bisa Menerima 20% Tambahan Jumlah Penyembuhan Pada This Turn Dan Gak Bisa Dihapus Lalu Dia Bisa Menghapus Semua Buff On To Random Target Bisa Menghapus Buff Kedua 2 Random Target Bisa Mengurangi Defense Sebesar 30% Dan Ini All Selama 2 Putaran Menambahkan Firefly 2 Ke Target Jadi Seperti itu Flamesheed Kita Belum Tau Flamesheed Itu Bagaimana Flamesheed Ini S Can Trigger Extra Oh Jadi Gak Ada Apapun Gak Ada Buff Terus Firefly Ini Bisa Sampai 200% Oke Kita Pengen Lihat Untuk Passive Skill Yang Paling Gigi Ini Ditingkatin Passive Skill SP Level 4 Ketika Battle Dimulai Dia Masuk Ke Inherit Inherit Extra Dime Dan Sebagainya 35% Akan Mendapatkan 6 Level Flamesheed Nih Teman Ketika Ditempatkan Pada Awal Turn Get Level Flamesheed Bisa Distar Sampai Dengan 9 Level Jadi Ketika 9 Level Ini Balahan Dikonsumsi Semua Efek Gak Bisa Dihapus Jika Friendly Unit Mendapatkan Hit Dan HP Turun Di Bawah 50% Oke Jadi S Bakalan Mengkonsumsi Satu Level Flamesheed Dan Bisa Ngehil Ke Friendly Unit Dengan HP Yang Terendah Ya Teman Teman Ada 6 Level Flamesheed Jadi Kalau Misalnya Ada Yang Sekar Dia Bakalan Konsum Konsum Ngehil DPS Tapi Bisa Ngasih Support Ke Rekan Tim Dice Efek Can Only Trigger Bisa Dipicu Sekali Setiap Turn Jadi Setiap Turn Dia Bakalan Konsumsi Apa Namanya Flamesheed Itu Ya Dis Efek Only Trigger Lalu Jika S Terserang Teman Teman Ini Terserang Flamesheed Take West Below 4 Level Dia Counter Attack Oh Oke Sebenar Kita Disini Agak Rancu Bahasa Inggris Lusen Gaming Yang Agak Rancu Sebentar 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 Tadi Mana Tadi Nah Jika Kita Coba Translate Dulu Ya Teman Teman Nah Ini Bisa Dilihat Jika S Diserang Dan Take Flamesheed Berada Di Bawah 4 Level Oke Jadi Kalau Flamesheed Di Bawah 4 Level Dia Bakalan Counter Attack Dengan Basic Attack Dan Menimbulkan 20% Damage Lebih Banyak Berdasarkan Maksimal HP Target Semakin HP Musuh Semakin Tebel Basic Attack Si A Ceng Ini Semakin Lebih Tinggi Oke Dan Ada Mengabaikan Atau Ban Counter Attack Disini Bisa Mengabaikan Udah Pasti Counter Attack Ketika Flamesheed Di Bawah 4 Level Jika Serangan Basic Attack Atau Serangan Balik Dengan Serangan Dasar Mengenai Target Manapun Dengan Firefly Ini Itu Menimbulkan Damage 150% Lebih Banyak Dan Anda Mendapatkan 2 Level Flamesheed Lagi Tambahan Firefly 3 Jika Target Tidak Memiliki Setelah Dasar Serangan Misalnya Tidak Punya Firefly Dia Bala Ngasih Firefly Firefly Tadi Jadi Musuh Kena Burn Kena Damage Setiap Turn Saat Pertempuran Dimulai Dapatkan Level Death Resistant Jika Anda Tidak Memiliki Resistant Kematian Tetapi Memiliki Tidak Kurang 3 Level Seperti Itu Untuk Penjelasan Ini Masih Panjang If You Threat 3 Level Flamesheed Into Death Resistant Ketika Menerima Fatal Damage Dia Akan Kebal Dan Juga Bisa Heal Semua HP Pierce All The Buff Ketika Menerima Fatal Damage Jadi Ini Bagus Si Aceng Bener Nggak Lebih GG Daripada Goldie Roger Roger Ya Maksudnya Oke Langsung Kita Gas Arena Kita Pengen Coba Yang CP Jangan Terlalu Jauh Dulu Teman Teman Nah Lawannya Seperti Apa Disini Ada Zuru Wow Yamate Dan Juga Sabo Lalu Si Langsung Aja Deh Kita Udah Dikasih Tau Siapa Pemenang Jadi Udah Jelas Pemenang Kapten S Wow Kita Di Ghost Coil Belum Apa Di Hincar Oke Kita Fokus Sama Si Achen Dulu Ya Hicent Ini Ada Burnnya Tapi Bukan Flamesheet Beda-beda Ya Teman Teman Jadi Gak Bisa Kombu-kombu Gitu Coba Kalau Burnnya Ini Disatuin Sama Buff Oh Pantes Lambat Teman Ternyata Kali Satu Sorry Oke Oke Pake Si Odin Kurang Roger Sama Relic Mantepat Nah Wah Gila Sakit Banget Damagenya Oke 2,1 Million Gantian Ya Boom Tenang Tenang Ada Flamesheet Jadi Dia Bisa Nge-heal Ke Rekan Tim Kita Pengen Lihat Basic Attack Si Kapten S Sebenernya Krum Anesthesia Bam 2,7 Million Satu Kali Lagi Damagenya Pasti Lebih Kecil 1,2 Udah Lumayan Dan Heal Ini Kebantu Banget Ya Marco Acing Juga Bisa Nge-heal Teman Teman Oden Takoyaki Wah Ini Wam Ceder Damagenya Gila 5,3 Million Dan itu Damage AOE Teman Teman Bukan Damage Single Target Sakti Banget Langsung Rata Wah Gila Gila Gose Gitu Tadi Ini Nge-heal Mulu Ini Belum Lihat Basic Attack Loh Lalu Build Hakinya Yang Bagus Apa Bang Wah Oke Dia Full Darahnya Tuh Basic Attack Salah Bagis Satu Satunya Yang Memiliki Basic Attack Dengan Serangan Tersakit Si Acing Ini Sayangnya Udah Almarhum Si Acing Kalau Acing Wah Oke Tuh Gila Sebentar Ya Sebentar Ya Bum Mati Gimana Gimana nih Teman Teman Si Acing Sang Arbat Kita Coba Tantang Lagi Yang Mungkin CP Nya Di Atas Kita Sedikit Bagaimana 5,7 Apakah Kita Bisa Menang Gila Bisa Menang Teman Teman Ada Nico Robin Ada Nami Ada Big Mom Hero R Yang Paling Bagus Dua Ini Sedangkan Kita Disini Ada Tiga Ada Wano Tiga Ini Kalau Big Mom Si Gratisan Sabo Sama Big Mom Itu G G G Teman Teman Gila Langsung Mati Wow Damage Yang Skill Biasanya 1,5 Million Teman Teman Ini CP Kalah Kita Kain Ryu O Sangar Meskipun Hero Beratisan DBS Terbaik Kain Ryu O Oke Heal Jeder Seru Ya Liatin Akun Akun Yang Memang Udah Ber UR Itu Apalagi Max Kita Lihat Damage Aceh Bam Rata Semua Teman Teman Wow Ini Flame Seed Ini Apinya Jadi Dia Bakalan Terkena Damage Per Turn Apalagi Kalau Aceh Nyerang Yang Ada Flame Seed Itu Makin Sakit Tambah Kalau Basic Attack Sakit Teman Teman No Toh Dingkose Ini Aceh Memang Dari Jawa Bahasanya Angkose Anesthesia Si Lau Sakit Sakit Damage Satu Kali Hit Hit Lagi Buset Basic Attack 1,1 Million Ini Apa Damagenya Aceh Kalah Dengan Si Sabi Sabo 9,98 Million Oke Tapi Ya Memang Sabo Itu Worth Apalagi F2P Gampang Dicari Si Sabo Kita Bisa Lihat Untuk Build Barangkali Tadi Terlewat Sabo Seperti Apa Build Seperti Ini Dia Pakai Akurasi Dia Pakai Critical Red Pakai Combo Udah Jelas Terus Si Acing Pakai Penetration Wajib Ya Combo Critical Damage Dan Ada Attack Speed Kalau DPS Pasti Wajib Pakai Combo Yang Pertama Kedua Alternatif Pakai Attack Penetration Critical Damage Critical Red Paling Itu Itu Doang Relic Nya Penetration Bisa Mengabaikan Defense Teman Teman Tuh Mayan Penetration Itu DPS Speed Speed Bagus Speed Bagus Apalagi Ini Level 4 Pantes Dia Lebih Cepet Si Sabo Equip Padahal Lebih Ini Teman Teman Lebih Bagus Equip Si Acing Dari Level Artifact Pun Udah Bintang Satu Doang Memang Pake Pistol Dan Mungkin Seperti Itu Aja Teman Teman Untuk Build Ini Udah 16 Menit Kita Nggak Usah Lama Lama 2 Kali Battle Biar Mungkin Next Video Kita Bakalan Review Review Lagi Teman Teman Seperti Itu Aja Video Kali Ini Kita Memperingan Si Pemilik Akun Itu Aja Teman Thank you Yang Sudah Nonton Air Kata Untuk Mahimat Kota Sampai Jumpa